Sekolah-sekolah internasional itu yang ngasih trainer ya orang-orang luar negeri gitu. Dan itu kan insya Allah lebih bagus ya dapatnya gitu kan. Dan kita masukkan ke culture-nya kita dan juga ke kondikasi kita. Nah, selanjutnya anak-anak juga diberikan ke skill yang 10 itu, yang learner profile yang 10 itu dan juga skill yang tadi saya bilang kan, collaboration atau segala macam. Nah, jadi anak-anak bukan cuma sekedar mendapatkan ilmu untuk passing the test gitu kan. Tapi mereka ya gimana kita preparing them for life kan. Gimana dia dengan ilmu itu dia dapat skill. Karena bagaimanapun saat mereka kerja nanti, saat mereka hidup, nanti dan sekarang. Kan skill itu. Gimana mereka bisa punya computational thinking. Kenapa saya kok ada stem gitu. Stemnya bukan belajar bikin robot ya. Tapi kita melatih mereka untuk punya computational thinking. Gimana kalau komputer itu kan begitu ada masalah, dia bisa breakdown kan. Ini masalah besar di breakdown, oh apa aja sih gitu kan. Terus dia bisa analisa apa aja sih aset kita, apa aja sih limitasi kita, apa aja sih yang ada disini gitu. Lalu bisa pilih, ada strategi mana aja sih, apa strategi yang ini, oh gak bisa. Strategi yang ini bisa, oke ya ini kita coba gitu. Nanti dari situ mana yang terbaik kita kerjakan. Nah kayak gitu, itu kan bisa dilatih dengan bertahun-tahun. Nah itu yang stem itu ya, kegiatannya seperti itu. Through robotics, through computer science, kami pilih robotik. Kenapa? Karena kalau robotik itu kan anak-anak lebih hands on technology. Kalau computer science kan berarti main komputer. Saya pertimbangannya itu, karena anak-anak kita kan di TK udah senang banget main Lego. Nah disini ya, kita bikin robot. Jadi robot itu sebagai tools aja sih untuk mereka dilatih computational thinking skills gitu. Nah dengan IB juga sejalan kan, ya kolaborasi, ya bagaimana kita berkolaborasi. Dan bukan cuma di spam saja, tapi di pelajaran-pelajaran lain juga kan. Bagaimana mereka bisa, misalnya matematika, cuma ngefalin 1-100 itu gampang lah. Nah 3 bulan juga bisa kan, cepat-cepat di ini kan. Tapi bagaimana mereka mengkolaborasi dengan pelajaran-pelajaran lain. Sehingga saat mereka di real life, mereka bisa tahu makanya 7 tambah 8, 10 tambah 15 itu gimana sih. Sehingga misalnya mama beli telor atau ngapain gitu kan. Itu dia bisa masukkan ke konteksnya dia, dalam konteks kehidupan yang sebenarnya. Karena kadang-kadang ada anak yang di dalam tulis, apa sorry, ujian bisa kan segala macam kali-kalian. Tapi real life-nya. Nah real life-nya dia masih bingung kan gitu. Karena saya ingin mempersiapan anak-anak, bukan cuma pintar di pujian. Lalu begitu nanti saat misalnya mereka kerja di jalan yang paling gak macet, di mana sih misalnya jalan macet apa yang harus kita kerjakan. Atau saat dia, ya gitu kan. Jadi kita harus memang problem solving skills tuh harus baru kita berikan dengan anak-anak. Karena itu ya kita semua kan juga banyak yang problem solving skills kan gitu. Gimana mereka katakanlah mau presentasi, terus laptopnya rusak atau apalah, itu apa yang bisa dia lakukan kan gitu. Misalnya yang ada menemui kesulitan, dia harus bisa cari solusi. Jadi bukan anak-anak yang stress atau segala macam gitu. Karena mereka biasa berpikir gitu. Karena kan ya the brain grows by use kan. Kalau gak dipakai ya dia gak berkembang-kembang. Dan makanya kita di ID setiap anak-anak misalnya bertanya, guru pasti akan menanya balik gitu. Misalnya kita gak cuma kasih begitu saja. Teorinya sih di buku ada. Karena apa anak-anak kita ajak suruh baca. Yang paling gampang sebenarnya udah ada bukunya. Kalau mas gini ya, yaudah ini adalah ini, ini contohnya ini gitu. Terus besok di ujiankan dapat seratus semua. Tapi kan gimana anak-anak bisa, ini saya kan mau some kind of flip class. Jadi misalnya minggu depan ada materi apa, makanya kita kasih 6 minggu ke depan apa saja materinya. Anak-anak tuh belajar dari Youtube misalnya ditemenin sama orang tua ya. Terus mungkin diskusi sama orang tua, mungkin nanya sama kakeknya, atau mungkin diajak kemana. Sehingga saat dia lagi dibahas itu dengan guru, mereka bukannya baru baca pengertian dan contoh. Tapi mereka bisa menyampaikan, oh saya udah pernah kesini loh, ini begini-begini. Oh menurut saya begini loh, kata papa saya begini loh. Seperti itu. Jadi sangat kaya kan ilmunya itu kan. Jadi teorinya bukan cuma yang ada di buku gitu. Mereka bisa lihat dari Discovery Channel atau segala macem. Jadi apa yang dibicarakan tentang tema tersebut atau tentang konten tersebut, bukan cuma yang ada di buku, dia udah bisa dapet di mana-mana kan. Dan itu didiskusikan, sehingga saat pulang, anak-anak udah tau gitu loh tentang materi tersebut, udah banyak banget kan masukannya, true discussion gitu. Dan anak-anak juga dapet skill, inquired and knowledgeable kan. Mereka bukan dapetnya, informasinya bukan dapet dari guru di sekolah, tapi mereka udah berusaha mencarikan, nanya lagi ke papa, lihat di TV, baca di mana, apalagi kalau dia bisa baca kan, dia bisa cari literatur. Kenapa kemarin kita juga udah mulai informasi anak-anak untuk bahasa Inggris, ini bukan memang, kan ada juga bahasa Inggris bagus, tapi kan tahfiz juga penting, ya memang tetap. Tapi bahasa Inggris ini, saya ingin berikan skillsnya. Jadi begitu nanti udah dapet di bahasa Inggrisnya, ini bukannya kita belajar bahasa Inggris lagi, tapi bagaimana anak-anak bisa menggunakan bahasa Inggris untuk bisa memperoleh lebih banyak ilmu. Saya bilang kan kalau misalnya ke anak saya juga, kalau kamu bisa baca Inggris, kamu bisa baca literatur, bukan maaf dari Gramedia aja loh, kamu bisa dari jurnal, dari segala macem kamu bisa baca. Can you imagine berapa banyak ilmu yang bisa kamu dapat? Jadi nggak standar. Karena saya bilang, kita kalau misalnya, apa namanya, lebih baik itu bagus, ya kita jangan cuma standar-standar aja ya. Mungkin mohon maaf di sekolah lain, guru-guru juga ada sih sempat yang, ya apalagi guru-guru. Di sekolah lain gini udah cukup kok. Sorry, saya nggak bisa kalau cuma cukup. Kalau cuma cukup dan senang-senang aja, ngapain sih bikin sekolah baru? Saya mau ingin yang terbaik, yang memang terbaik sesuai dengan yang kita iminkan ya. Ya standarnya yang tertinggi lah gitu ya. Insya Allah. Jadi ya bukan cuma saya aja, bukan cuma guru aja, tapi ya dari orang tua dan juga anak-anak. Karena anak-anak sangat-sangat semangat banget. Ini tuh mereka yang seru lah gitu. Karena memang selalu kita kasih tau kenapanya gitu. Jadi sehingga mereka, aduh kok suruh jenis ya, seperti itu. Jadi saya berharap jadi keluarga juga memotivasi. Karena anak-anak willing-nya itu malah ya, seperti misalnya mungkin nggak dikasih PR, bingung gitu kan, mau-mau malah nggak dikasih PR. Nah makanya saya bilang, ya mungkin di early childhood, di sampai 9 tahun, kita memang nggak kasih, apa ya, homework yang memang worksheet lah. Tapi ya kita kasih PR untuk cari informasi gitu. Kita cari informasi. Dan kalau misalnya orang tua mau kasih latihan, nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi kita nggak mengharuskan. Kenapa? Karena kami percaya anak-anak tetap harus perlu bermain. Mereka tetap perlu bersosialisasi kan gitu. Dan jangan salah mereka nggak ngerti NPR itu, bukan berarti mereka nggak belajar loh gitu kan. Mereka main dengan tetangga juga, mereka bisa belajar sesuatu kan. Karena itu prosesnya. Tekniknya wedal ya. Ya benar gitu. Jadi ilmu kan nggak cuma sekedar akademis ya, bukan cuma sekedar ngejar yang matematika. Matematika yang ada di Dignas itu mungkin 3 bulan udah selesai, belum kalau kita mau kejar ya. Betul. Tapi skillsnya itu yang kita terus. Apalagi gue ga udah babat abis matematika, lo gampang lah. Yang kelas English itu sebenarnya, kelas berapa ya? Apa ya? Full English. Full English. Full English-nya sih 2. Kelas 2 harusnya sudah full English ya. Nah, nanti kelas... Iya. Kira-kira kemampuan mereka sekarang gimana sih? Nah, ini kita lagi kejar sih. Makanya kalau untuk yang batch setelahnya, itu di TKB nanti kemungkinan TKB udah... Udah IB. IB memang dari sekarang udah dari... Sebenarnya IB itu 3 sampai 12 tahun pun. Jadi, cuman di playgroup kita masih oke lah. Masih lirikan. Dan jujur, saya bikin rumah cedera-cedera juga kan sebenarnya sudah mengadopt IB. Karena kan memang anak-anak saya dulu di IB kan. Sebelumnya. Nah, itu jadi waktu kemarin di training, Bu Ratih pun bilang, ini juga sama-sama kita, Bu. Kayak biasanya student night conference kan, kemarin kita udah pernah menjalankan. Dan mungkin rapotnya TKB juga gak terlalu banyak berubah, Bun. Karena memang semuanya sudah masuk. Jadi, cuma beda bahasa Inggrisnya saja lah gitu. Makanya sekarang PR kita adalah anak TKB. Ya, TKB lah ya terutama. Supaya gak terlalu stress pas di kelas satunya. Itu di TKB sudah lebih kita banyakan. Jadi, mungkin kalau kemarin kan TKB kita kasih pandang lebih seminggu dua kali. Nah, tahun depan TKB wali kelasnya udah pakai masih inggris mas pengantarnya. Hei, Khalif, Ibra. Anakku juga. Jadi, nanti di listrik kelas 1 mereka sudah lebih nyaman. Nah, kalau yang sekarang ya, mohon maaf, kita memang agak, kalau yang sekarang kan di semester 1, ya kita mau gimana, wong anak-anak kan belum beri yang siapkan. Jadi, kita ikuti. Perlu tambahin. Gak usah, gak usah, gak usah, gak usah, gak usah ya. Soalnya, kadang-kadang mikir takutnya gak ngerti update. Gurunya ngomong apa aja gak ngerti. Mak, mamanya aja ngomong bahasa Inggris loh. Mamanya aja pinter, toh. Karena kita, saya Brian Oxford Discover itu mahal, bun. Yang buku kita itu kan. Karena kan itu ada CD-nya, apa sekalaman. Itu pun interaksi sendiri yang interaktif itu juga. Dan guru-guru di sini kan saya tes tuvel, kak Bunyimal 550 tuvelnya. Jadi, mereka sebenarnya bisa, ya kalau logat masing-masing ya, ada juga yang perlu logat. Ada yang, I want to drink. Iya, ada yang, gak usah, bun, gak usah. Gak usah, karena nanti kan. Asik, selamat dong duit. Karena soalnya mereka, Mas, padah-kadang Pak Asmi ngomong di depan, Mas, gak ngerti. Takutnya, khawatirnya gitu dia, dia apa yang disampaikan, materi yang disampaikan, dia gak ngerti apaan. Kita translate lagi. Atau misalnya dari orang-orang yang ingat, yang ngerti, suruh dikasih tahu. Ya, benar. Kasian sih, karena gini, kita memang sangat pro anak kan dunia, dan kita memberikan, ya sesuai sama kemampuan anak, makanya kita juga kan, gak besar-besar kan jumlah anaknya. Dan si Oxford Discover, dan juga nanti di kelas, itu home room teacher kan sudah, istilahnya gini, bahasa itu sebenarnya, kalau mau dilatih cuman di, misalnya di kursus, atau segala macam, itu kan cuman sejam dua jam ya, mereka teorinya akan dapat kok di sini, gitu. Tapi yang penting adalah, di jeburin ke lingkungan, yang berbahasa Inggris. Malah, kalau bisa, di rumah, dia jatuh bahwa bahasa Inggris, walaupun mungkin sepotong-potong, gak apa-apa. sumpah-sumpahnya sih, itu seperti itu ya, diajak nonton film, berbahasa Inggris, ya pastinya bunda pilih, pastikan yang sesuai dengan anak-anak, sehingga dia dapat pronunciation-nya. Nah di Oxford Discover, kita kan selalu ada kasih film, ada kasih vocabulary, itu ada gimana mengucapinnya, itu kan yang ngomong, orang bule-nya ya, orang Inggrisnya, jadi ya mereka sudah biasa tuh, denger suara native, jadi disitu terbiasanya. Jadi ya, kalau menurut saya sih, belum penting banget, untuk di-lessin lagi, kecuali kalau memang, kebanyakan energi, mau ngapain lagi? Iya betul. Gue bangun. Gue duit gak ada sih sebenarnya, gue maksa aja.